Nah, sekarang kita akan membahas tentang 2NF, atau second normal form. 2NF ini tingkatannya sudah di atas 1NF. Jadi, kriterianya, sebuah tabel disebut ada dalam second normal form itu ada dua. Yang pertama, tabel tersebut harus sudah 1NF. Kalau misalnya tabel tersebut belum 1NF, harus dijadikan 1NF dulu. Kemudian syarat kedua, setiap field non-key, field itu kolom ya, field non-key, jadi kolom-kolom selain key, selain key, itu tergantung pada semua komponen primary key, bukan sebagian primary key. Jadi, setiap field non-key, ternilainya, tergantung pada semua, ini kuncinya. Bukan pada sebagian primary key. Jadi, ini untuk kasus komposit key ya. Komposit. Jadi, ini untuk kasus komposit primary key. Jadi, kalau Anda ingin ngecek apakah ERP Anda, ada yang masih belum memenuhi 2NF, Anda cek tabel-tabelnya, tetapi tidak semua tabel yang harus dijadikan ya, hanya tabel yang memiliki komposit primary key. Jadi, komposit primary key itu primary key yang terdiri atas beberapa kolom. Nah, ini. Jadi, tabel yang primary key-nya cuma satu kolom, tidak perlu Anda cek ya, cek untuk 2NF-nya. Ya, contohnya ini ya, yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Nah, sebelum memberi contoh ya, kita membahas dulu makna dependensi. Dependensi. Misalnya kita punya tabel T. Ya, pada tabel T, kolom B tergantung atau dependensi pada A, jika nilai kolom B dapat ditentukan dari nilai kolom A. Ya, contoh. Contoh. Misalnya pada tabel mahasiswa. Ya, dari NIM, kita bisa menentukan apa? Nama. Ya kan? Siapa namanya. Jadi, dengan melihat NIM, kita bisa menentukan siapa namanya. Karena apa? Karena NIM itu menunjukkan satu baris data secara jelas. Ya, satu baris data saja. Sehingga kita tidak akan beriru. Ya. Tapi kalau dibalik, apakah dari nama kita bisa menentukan dengan jelas NIM-nya yang mana? Nah, itu tidak bisa kan ya? Kenapa? Bisa jadi ada dua mahasiswa yang namanya sama. Yang ini Budi. Misalnya di UNED ini ada 10 mahasiswa namanya Budi. Nah, terus kita tanya. NIM-nya Budi berapa? Bisa nggak kita menjawab? Kan nggak bisa. Dengan melihat tabelnya ya. Kita nggak bisa menjawab. Meskipun kita melihat tabelnya. Kenapa? Lawang Budi-nya ada 10. Mesti Anda akan tanya, Budi yang mana? Tapi kalau misalnya kita menggunakan NIM. Eh, mahasiswa yang NIM-nya 123 siapa namanya? Nah, dengan melihat tabel, kita bisa tahu kan, bisa menentukan namanya. Ya kan? Jelas. Jadi, nama itu tergantung atau dependen ke NIM-nya. Dependen. Tapi kalau NIM tidak tergantung pada nama. Saya harap contoh ini jelas ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati.